Anda masih bersama kami dalam fakta terkini. Good People, banjir lahar dingin Gunung Merapi menerjang permukiman warga serta melumpuhkan sejumlah akses. Jelang lebaran, evakuasi serta pembersihan pun dikebut. Pasca banjir lahar dingin yang menerjang desa Bukik Batabuah, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, pada Jumat kemarin. Hari ini, tumpukan bebatuan serta kayu dan lumpur yang dibawa oleh arus air lahar dingin masih berada di sejumlah ruas jalan dan rumah warga. Alat berat dari unsur TNI langsung diturunkan ke lokasi kejadian untuk membantu warga mengangkat sisa-sisa kayu, batu dan tebalnya lumpur yang dibawa arus lahar dingin. Satu persatu, ruas jalan menuju desa Bukik Batabuah dibuka oleh petugas gabungan. Pembersihan terhadap rumah warga juga dilakukan petugas gabungan, mengingat tak lama lagi hari raya lebaran akan datang. Aliran lahar itu membawa material yang terlalu banyak, termasuk pohon-pohon yang bisa menghambat di jembatan ini, hingga air yang melimpah ke kanan maupun di kiri ke kampung kampung ini, dan mudah-mudahan itu tidak terjadi lagi. Sebelumnya, terekam video amatir warga banjir lahar dingin Gunung Merapi, menerjang pemukiman warga dan kendaraan di desa Bukik Batabuah, Kebupaten Agam, Sumatera Barat pada Jumat kemarin. Banjir lahar dingin datang secara tiba-tiba, membuat warga panik dan langsung mengelampatkan diri ke tempat yang lebih tinggi. Aliran banjir lahar dingin dari puncak Gunung Merapi terjadi. Usai hujan deras melanda kawasan itu sejak pagi hingga sore hari. Selain pemukiman, banjir lahar dingin juga menerjang sejumlah ruas jalan dan lahan pertanian. Terjangan lahar dingin sempat membuat lalu lintas dari padang menuju Bukit Tinggi, rumpuh total. Triomai Putra melaporkan untuk NET. Fakta yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup kebersamaan kita dalam fakta terkini hari ini. Selamat pulang kampung untuk Good People dan juga hati-hati di jalan buat yang mudik lebaran. Selamat melanjutkan aktivitas untuk kita semua. Saya NJ Ang, terima kasih dan sampai jumpa.